Sebenarnya KPU sudah gak dianggap dan saya agak bertentangan sama Prof. Yustri soal etika Menurut saya etika di atas hukum Karena etika tidak perlu ditulis Saya gak dilarang kencing disini Prof Gak ada tulisan, tapi saya gak akan kencing disini Saya gak akan main HP setelah lama ada orang ngomong Saya suji waktu aja pantang main HP Saya harus mendengarkan, gak ada peraturan Kalau ada orang ngomong matiin HP Itu etika Tim Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat Semua lembaga survei menunjukkan angka-angka Paslon Prabowo Gibran menang sekali puteran Karena ini forumnya etika, kita harus menghormati tatanan Kalau menurut saya agak gak etis Agak nyepilikan KPU Jadi pidato seperti tadi Dengan segala hormat, sekali lagi bukan cuma Pak Prabowo Di Amerika juga melakukan itu Mestinya gak ada dulu Tiga bulan yang lalu Saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian Saya masih dikatakan pelonga-pelongo Dikatakan samsul takut debat Tapi yang jelas saya dan Pak Prabowo Sekarang sudah ada di sini Ruwet 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 Dan kekuasaan dikedepankan Eh baru satu tahun Gak bersama kami Kan sudah begitu Kalau kita bicara dari sudut pandang filsafat Memang norma etik itu lebih tinggi daripada norma hukum Menurut saya Kode etik Yang diumuskan atas perintah undang-undang Itu tidak sama Pengertiannya dengan etik Sebagai filsafat moral dalam kajian filsafat Dua hal yang sama sekali berbeda Kalau Thomas Aufinas mengatakan norma hukum Yang bertentangan dengan norma etik Tidak pantas dianggap sebagai sebuah norma hukum Tapi putusan MK-MK Atau putusan dewas KPK Itu tidak menggugurkan putusan pengadilan Yang dibacakan di hadapan Terbuka untuk umum Jadi jelas dia berada di bawah norma hukum Bukan seperti filsafat menganggap Berada di atas dari norma hukum itu sendiri Etika itu nomor satu Sementara kalau dalam kondisi konteks sekarang Kekuasaan nomor satu Etika yang nomor dua Nah kaman konser itu yang memotivasi forum rektor Untuk menggelar quick count juga Hakim terlapor terbukti Melakukan pelanggaran berat Terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sebagaimana tertuang dalam Sabta karsa utama Prinsip ketidakberpihakan Prinsip integritas Prinsip kecakapan dan kesetaraan Prinsip independensi Dan prinsip kepandasan dan kesopanan Apa? Indonesia Tanah air Peta Kusaka Abadi Nanjaya Pesta demokrasi 5 tahunan baru saja usai Pilpres dan pilek 2024 Dibalik keadem ayem Aman damai dan kondusifnya Kontestasi pemilihan pemimpin tertinggi Di negeri ini Tak sedikit kalangan yang menyebut Momen sakral pilpres 2024 Sebagai pilpres dua terburuk Paling brutal dan paling barbar Dalam sejarah pemilu di Indonesia Bagaimana tidak Jokowi sebagai kepala negara dan presiden seluruh rakyat Indonesia Telah tanpa ragu-ragu dan malu-malu menabrak-nabrak nilai-nilai etika Dan kempantasan dengan terang-terangan menunjukkan dirinya sebagai pembangun politik dinasti Keberutalan pilpres dimulai dengan diloloskannya sang putra Solung Gibran Raka Buming Raka Oleh Angkal Anwar Usman sebagai cawa pres Dengan mengakali aturan MK Pun KPU yang dengan ceroboh menerima pencalonan anak belia Untuk ikut berkontestasi dalam pilpres Kendati ketua MK dan ketua KPU Nyata-nyata telah kena semprit Sebagai tindakan pelanggaran etika berat Toh tak membuat sang presiden elit dan koleganya tersibu malu Propaganda menang satu putaran yang semenjak jauh-jauh hari masif digaungkan oleh Kumbu 03 Akhirnya membuahkan hasil Usai hasil Kuikon, beberapa lembaga survei menunjukkan jika pasla nomor urut 3 menang total Tanpa beban dan rasa berdosa di pundak Rasa capres Prabowo Subianto, pidato berapi-api Dan berjoget ria di hadapan para pendukungnya Tak urung The Big Boss Presiden Jokowi bahkan lagi-lagi tanpa rasa malu Dan rasa dosa di pundaknya Mengaku telah mengucapkan selamat atas kedua pasangan Prabowo Subianto Menhan loyalisnya dan giberan raka bumi ngeraka sang putra kesayangannya Telah lahir si jantung bangsa dari rahim konstitusi Yang tak perlu dipertanyakan adab dan etikanya Telah terbangun dinasti kedua yang bakal menores secara sebagai raja-raja modern Dan penguasa tanpa norma Sim Salabim Adekadabra Produk PC San Gang Z telah disulap menjadi pemimpin kelas dunia Luar biasa Runtuhnya nilai-nilai dan etika demokrasi menjadi pertanyaan panjang bagi anak negeri Mau dibawa ke mana negeri ini Pertanyaan serupa ini yang tak urung membuat budayawan Presiden Chan Jokers Sujiwa Tejo Melontarkan statement kritis dan berani berdebat dengan Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra Pedato kemenangan Prabowo pasca rilis Gwikon Lembaga survei tidak beretika Kata Sujiwa Tejo Sementara menurut Yusril, hukum adalah di atas etika Menurut Yusril, kode etik yang dirumuskan atas perintah undang-undang Tidak sama dengan etik sebagai filsafat moral dalam kajian filsafat Yusril, meyakini bahwa etika jelas berada di bawah norma hukum Ruat, ruat, ruat Ya inilah kalau semua perilaku politik didasarkan pada norma hukuman sih Benar, salah, sah, tidak sah, boleh, tidak boleh Sementara etika bicara cowal baik buruk Elok tak elok, pantas tidak pantas Pesta demokrasi 5 tahunan baru saja usai Pilpres dan pilek 2024 dibalik keadem ayem Aman damai dan kondusifnya kontestasi pemilihan pemimpin tertinggi di negeri ini Tak sedikit kalangan yang menyebut momen sakral pilpres 2024 sebagai pilpres dua terburuk Paling brutal dan paling barbar dalam sejarah pemilu di Indonesia Bagaimana tidak Jokowi sebagai kepala negara dan presiden seluruh rakyat Indonesia telah tanpa ragu-ragu dan malu-malu menabrak-nabrak nilai-nilai etika dan kempantasan dengan terang-terangan menunjukkan dirinya sebagai pembangun politik dinasti Keberutalan pilpres dimulai dengan diloloskannya sang putra Solung Gibran Raka Buming Raka oleh Angkal Anwar Usman sebagai cawa pres dengan mengakali aturan MK Pun KPU yang dengan ceroboh menerima pencalonan anak belia untuk ikut berkontestasi dalam pilpres Kendate ketua MK dan Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa